Jadi berita-berita viral yang inisial R itu tidak benar, bukan Raffi Ahmad. Reaksi Hotman Paris ketika Raffi Ahmad disebut terlibat pencucian uang. Hotman Paris muncul ketika Raffi Ahmad disebut terlibat dalam kasus pencucian uang. Hotman Paris memberikan klarifikasi terhadap ramainya pemberitaan yang muncul terkait Raffi Ahmad terlibat kasus pencucian uang. Lama diam, Raffi Ahmad pun lantas memberikan tanggapan dan mengucapkan klarifikasi terkait isu tersebut. Pengacara kondang Hotman Paris futapaya menyampaikan bantahan soal kabar Raffi Ahmad terlibat kasus pajak hingga pencucian uang Rafael Alun. Lewat unggahan di sosial media Instagram miliknya, Hotman Paris menjelaskan bahwa beberapa hari terakhir, nama Raffi Ahmad disangkut pautkan dengan artis inisial R. Hotman mengaku sudah berkomunikasi dengan Raffi Ahmad lewat telepon. Kepada Hotman, Raffi mengaku tak mengenal sosok Rafael Alun. Ia pun membantah bahwa Raffi Ahmad punya hubungan bisnis dengan sosok Rafael Alun seperti yang beredar belakangan ini. Di kolom komentar, unggahan Hotman itu pun Raffi Ahmad mengucapkan terima kasih. Lewat akun Instagram miliknya, Raffi berterima kasih karena sudah dibantu klarifikasi. Raffi Ahmad dituding sebagai artis R yang sempat disebut-sebut terlibat kasus Rafael Alun Trisambodo. Bukan tanpa alasan, Raffi ikut disangkut pautkan dengan sosok Rafael Alun. Sebab Raffi Ahmad berteman baik dengan menantu Rafael Alun Trisambodo, Jeremy Emmanuel Santoso. Seolah-olah kasus pajak Rafael, kasus pajak Rafael ada hubungan bisnis dengan sahabat saya, Raffi Ahmad. Saya barusan telepon Raffi Ahmad, kata Raffi Ahmad dia tidak mengenal Rafael. Tidak ada hubungan bisnis sama sekali. Jadi berita-berita viral yang inisial R, seolah-olah punya join bisnis dengan Rafael, itu tidak benar. Bukan Raffi Ahmad. Oke, salam Bokman Paris.